Intro Jogomes mempertimbangkan Jogomes dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk keluar secara mengejutkan dari Liverpool di musim panas yang dapat mempersulit rencana musim panas kliennya. Menurut Anfield Watch, Jogomes mungkin mempertimbangkan keluar secara mengejutkan dari Liverpool di musim panas untuk mencari tantangan baru. Meskipun memainkan peran penting bagi klub selama bertahun-tahun, pemain berusia 26 tahun itu mungkin akan pergi sehingga mempersulit rencana klub untuk musim panas. Jogomes tidak pernah diharapkan menjadi starter yang pasti untuk Liverpool selama masa pemerintahan Jurgen Klopp. Faktanya dia adalah satu-satunya yang selamat selama 9 tahun orang Jerman itu berada di klub karena dia adalah bagian dari skuad yang diwarisi sang manajer ketika dia mengambil alih. Musim ini klub telah menggunakan pemain berusia 26 tahun itu di semua posisi lini belakang, dengan Gomez membuat 49 penampilan di semua kompetisi. Sang Beck kini dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk keluar secara mengejutkan dari Liverpool karena ia mungkin mencari tantangan baru di mana ia memiliki peran yang lebih permanen. Laporan tersebut menegaskan bahwa dia kemungkinan akan kembali ke London dan mungkin memiliki beberapa pelamar yang tepat untuk pindah. Liverpool mungkin tidak mengharapkan bayaran yang besar sebagai imbalannya, tetapi mereka akan berharap untuk mendapatkan setidaknya sesuatu yang mendekati nilai 20 juta pound sterling lebih. Karena Gomez memiliki banyak kualitas yang cocok untuk tim Liga Premier Modernan manapun. Tuntutan Arnes Lott ke Liverpool Calon pelatih baru Liverpool, Arnes Lott, dinilai membutuhkan dua tuntutan besar di Liverpool jika ingin meraih kesuksesan instan bagi skuad The Reds. Salah satu hal kunci yang dinilai akan jadi tuntutan Arnes Lott jika menangani Liverpool adalah mempertanyakan nasib dari Mohamed Salah. Sampai saat ini, Mohamed Salah tetap menjadi kunci bagi Liverpool untuk mempertajam lini serang, sehingga posisi pemain asal Mesir itu harus dipertahankan. Sebelumnya, Mohamed Salah sempat terlibat dalam perdebatan sengit dengan Klopp bahkan sebelum dia masuk ke lapangan. Kontrak pemain asal Mesir itu hanya tersisa satu tahun lagi dan hal itu tidak akan mengurangi rumor bahwa ia akan hengkang. Faktanya, Salah tetap menjadi penyerang paling ampuh di Liverpool. Memang sudah lama dia tidak menunjukkan hal itu, tapi dia masih memiliki lima kontribusi gue lebih banyak musim ini dibandingkan pemain The Reds yang lain. Oleh karena itu, masuk akal untuk menambah opsi penyerang yang selalu perlukan pada musim 2024-2025. Mohamed Salah dinilai sebagai pemain paling andal sehingga harus bertahan meskipun ada tekanan untuk meningkatkan performanya saat ini secara signifikan. Di sisi lain, ada kebutuhan transfer pemain lainnya yang jelas akan sangat diperlukan untuk membawa Liverpool kembali ke masa terbaiknya. Bintang muda Entra Frankfurt, William Petro sudah dikaitkan dengan kepindahan dan Liverpool sudah lama mengetahui bahwa kesepakatan Metip sudah habis. Jarel Kwanza telah muncul sebagai opsi senior yang serius dalam beberapa bulan terakhir, namun pemain muda ini tidak bisa terlalu diandalkan dan perlu dikelola. Di incar PSG dan Barcelona, Luis Dias bakal tinggalkan Liverpool? Nama Luis Dias perpotensi sudah tidak ada di daftar pemain Liverpool untuk musim 2023-2024. Sang winger dilaporkan akan cabut dari Anfield di musim panas nanti. Dias baru 2,5 tahun membela Liverpool. Ia didatangkan The Reds dari FC Porto pada Januari 2022 kemarin. Sejauh ini performa winger asal Kolombia itu tergolong cukup apik, ia menjadi salah satu pemain andalan Jurgen Klopp di sisi sayap Liverpool. Liverpool Eka melaporkan bahwa pemain 27 tahun tersebut nampaknya tidak akan bertahan di Liverpool pada musim depan. Ia bakal cabut dari Anfield di musim panas nanti. Menurut laporan itu, Dias sudah memantapkan hati untuk meninggalkan Liverpool. Ia dikabarkan cukup terpukul ketika Jurgen Klopp memutuskan pergi di musim panas nanti. Ia dikabarkan mau bergabung dengan Liverpool karena sosok Klopp. Itulah mengapa ketika Klopp memutuskan pergi, ia juga memutuskan untuk pindah klub di musim panas nanti. Menurut laporan yang sama, Dias kemungkinan besar akan melanjutkan karirnya di luar Inggris. Ia tidak mau bermain di Premier League karena ia tidak mau berhadapan dengan Liverpool. Itulah mengapa ia dikabarkan akan berkarir di luar Inggris di mana ada dua klub top Eropa, PSG dan Barcelona yang dikabarkan berminat akan jasanya. Baik PSG maupun Barcelona perlu menyiapkan dana yang cukup besar untuk merekrut Dias. Liverpool berharap bisa menjual sang winger di kisaran 70 juta euro di musim panas nanti. Gagal ke Liverpool, De Zerbi bisa ke Bayern München dan Barcelona. Roberto De Zerbi menjadi satu di antara nama yang paling seksi saat ini. Sejumlah klub papan atas Eropa siap merekrut juru taktik berusia 44 tahun itu termasuk dua di antaranya Bayern München dan Barcelona. Hal tersebut tentu saja membuat Brighton menerapkan istilah sedia payung sebelum hujan. Manajemen tak ingin pusing jika lo De Zerbi benar-benar keluar dari markas mereka. Saat De Zerbi sudah mendapat atensi dari publik, kubu Brighton mengidentifikasi calon pengganti. De Zerbi memang tengah naik daun. Pria Italia itu mendapatkan reputasi sebagai pelatih muda paling menarik di Eropa saat ini. Sejak datang pada September 2022, ia membawa Brighton finish di peringkat ke-6 di Liga Inggris dan masuk zona Eropa untuk kali pertama dalam sejarah. Selain memahat sensasi di Brighton, juru taktik kelahiran 6 Juni 1979 ini pernah membesut Shakhtar Donetsk. Ia mulai meroket usai memenangkan Ukraina Super Cup 2021. Dua raksasa Eropa disebut-sebut siap saling telikung demi mendapatkan servis De Zerbi. Rumor kepergian De Zerbi kian menguat karena Brighton diam-diam membuat rencana darurat sebagai bentuk antisipasi sang pelatih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.